Kenapa sih TikTok bisa booming? Kenapa semua orang tuh pengen jadi musuh? Gua tuh kenapa? Gua tuh paling gak bisa main TikTok tuh. Tapi semua kenapa? Bisa gua bikin ID-nya? Bang gimana rasanya bang bikin TikTok? Kok bang? Kok lu bikin TikTok sih bang? Lu gimana itu? Kok katanya gak TikTok tapi TikTok bang? Lu ngejilat udara sendiri? Enak. Cuy TikTok ini ya, sudah lama semakin lama nih, gua gak ada sangkut-paut sama TikTok, gak di-endorse juga. Siapa sih gue di-endorse TikTok gitu kan? Semakin lama semakin banyak sekali bermunculan ya kan? Omongan-omongan atau kutip-kutipan dari orang-orang yang semakin kalau dibiarkan ini semakin mengerikan begitu. Banyak sekali yang view-nya sejuta, dua juta, tiga juta, empat juta. Akhirnya gua bikin TikTok buat apa? Buat yang, jadi view-nya ke gue lah gitu. Gua akan meluruskan atau gua akan melihat apa yang terjadi di TikTok sekarang ini khususnya dengan gue. Jadi kan banyak banget di TikTok ini kan yang nge-quotes kata-kata gue, di BTW ini kalau ada suara machine gun Kelly, sorry ya, lagi ada perombakan ini. Labirin. Ternyata banyak banget yang bikin kompilasi, entah kompilasi, kompilaso, komponen, apa ya deh yang gak jelas. Kata-katanya itu selalu tidak benar. Ada yang typo, ada yang sedengarnya. Terus juga gua ke-pop dengan editan-editan mereka yang menganggap mereka itu ngeditnya keren. Jadi gua gak terima sih, gua mau lihat, jeng. Dia langsung terlihat aja, ada langsungnya skrk-skrk sih. Introducing my favorite YouTuber. Agak gede gitu ya, bingung. What's up your image? 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 Yang pentingnya sudah tidak ada. Setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Setiap opening, pasti ada crossing. Dengan ini gua nyatakan, gua tidak akan opening seperti ini lagi. Ngedek. Gak usah lu sosialita lu. Megang cangkirnya begini lu. Aduh. Nongkrong apa ya kita nih? Ayo, ayo. Mandi tapi lu nongkrong. Gak, gampang lah. Ini hatis, ini hatis. Gak, gak. Gua begini selalu. Iya memang ngerti gue atas bawah gitu, ngerti gue. Cuman yang bawahnya gak usah di-rotet juga gitu. Jadinya kebalik gitu. Gak usah. Karena gua lagi bahas Tato loh BTW. Gua mau tidak membahas cintanya. Lu mau cinta sama siapnya juga meskipun bertepuk sebelah tangan. Begini. It's your business, not me. Oh. Gua. 6 tahun lagi. Sangat jauh ya. Cuk. Lu mana yang cinta, mana yang Nato. Karena dua-duanya tuh udah tahu disakit tapi masih dilakuin. Jing, 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 jing. Nah lu bos, dia gede. Belum bisa halalin anak orang. Itu pecah sih. Anjing, boleh juga lo ngeditnya. Itu kayak emang pelan gitu aslinya. Enggak dong. Blek. Tapi kalau yang kangen metal-metalin, gue sedikit info ya. Soon. Oke? Lagi hektiku sendang gue disini. Jadi, tapi gue usahain ya. Try on to headbang. Gis. Jing, jing, jing. Itu adalah sebuah proses. Jing, jing, jing. Kita bahas dari ini si anak Ini ngapain? So asik anjing. Ngomongin bajingan. Ngarti lo emang bajingan-bajingan begitu. Set lama, pikir bantu. Sebelum ada yang another bantu-bantu di konten orang lain, kita sudah membantu anda semua ya. Meskipun juga jemani yang lain-lain-lain. Ya udah gitu. Laki yang tadinya tidak tahu apa menjadi tahu apa-apa. Dan ya udah. Ape bingung lo ngomong apa ya kan? Gaya elit patungan panik. Gak ada kerjaan lain ketika dia gak ngapa-ngapain. Terus lain ngiri. Oh, itu betul. Oh, gue diguncang. Oh, trik lo gini ya. Lo bikin konten gini ya. Tadi dibikin emosional. Tene. Kalau laki. Enggak. Yang tadi keren. Yang ini song. Ini song ngerti. Yang gini nih. Yang posteran metal nih. Song ngerti nih orang. Sampai sih sih. Merebah begitu. Udah di SPBU. Udah di kokas. Udah di mana ya? Baper sih. Kokas. Kota Kasablangka. Bukan kulkas. Kota Kasablangka. Sebenarnya. Cuman ya udah. Gapapalah namanya sedengarnya. Lagi juga cewek jaman sekarang. Nginceng lo nginceng. Biasanya dong anjing. Muka lo gak usah angle samping. Begitu dong. Gak usah udah di rumah. Ya itu kan buat cowok-cowok kan kayak What the fuck. Dia masih... Waterpark. What the fuck men. Bukan waterpark ya. Basah dong. Weh apaan nih flexing. Gak usah gitu dong. Iya. Gue tau banget. Gue tau banget. Welcoming yang baik. Untuk orang yang baru bikin akun TikTok adalah dibuat jedak-jeduk ya. Cuman karena gue jadi gue kayak... Kanjing dibikin GII. Mulut-mulut. Keciptaan tuh ngomong Jepang. Ya. Jangan keluar-keluar sosial media lo. Sorry gue emosinya. Ngomong. Why? Suara gemak. Ngomong. Orang tuh gak mentang-mentang lo punya yang orang pengenin tuh. Pengen. Malu anjing. Bokar bulu. Astagfirullahaladzim. Emang gue pernah ngomong gitu ya? Nggak, ntar lu. Ntar kita bahas lah. Dianing lah. Cuman gue pede gitu loh. Bokar bulu sih gak. Personaling kali. Ketika jalan hidup lo tidak sesuai sama orang-orang lain pada dasarnya dan selayaknya. Itu terlihat. Chosen one. Chosen one. Iya, iya. Chosen bro. Bukan cosine ya. Sepupu. Karena lu sepupu satu. Anjing. Gue install TikTok sudah finally ya kan. Gue sudah meng-install TikTok. Gue disambut dengan kaum jedak-jeduk. Apa segala macem ya kan. Video juga udah pernah nge-upload juga disana. Lucu-lucuan gitu. Tapi kalau sambil lihat FVIP tuh ternyata ya. Gue tahu nih kan FVIP pas dilihat tuh kayak tetap merinding gitu ya. Kadang tuh kayak gitu loh. Cuman gue mulai membaur. Kadang tuh kalau gue sebelah bini gue. Kalau sebelah bini gue tuh kadang kelihatan banget gitu loh. Kelihatan banget hokinya gue gitu. Kadang-kadang. Betul videonya. Boleh ditandang. Jadi memang ya. Ternyata dulu deh inget. Gini siap sih ya. Kadang gue jujur ya. Kadang gue gak sadar gitu. Gue ngomong karena kan memang segala sesuatu yang gue omong itu itu emang spontan. Reflex gitu. Makanya kadang gue suka belibet. Lo nge-quatchnya juga gak enak. Setelah itu lo nge-quatch gitu kan. Emang belibet gitu. Kadang yang satu rumah ibadah itu rada susah. Sakit. Sakit. Pengalaman ya. Sotoy sih. Hampir masuk seorga. Ngapin lo ngopi di alang-alang gitu. Itu mikir ya Tom. Bukan hiling. Bukan. Hiling-hiling. Bukan. Hiling-hiling. Hiling-hiling. Keren gue sih keren. Gue kalau keren-keren gue. Kalau kurang nih kayak anjing neng. Ngapain sih? Ketika anda sudah tidak trust dengan pasangan anda. Dia juga tapi ngomongnya gitu. Dia kan gue. Pasangan anda untuk apa dilanjutkan? Taduh dong. Lu sotoy. Sotoynya parah. Maaf ya. Maaf gitu kalau gue sotoy. Buang-buang tenaga. Buang-buang kuota. Buang-buang kuota. Dibantu gitu. Lu makanya dia gampang baper anjing. Kalau ada cewek. Tuh nyet. Jangan dimarah lah. Pulang kerja. Itu cuma pengen lihat. Ternyata gue seenggak asik itu nyet. Diomelin. Mulu diomelin. Mulu maaf ya kalau diomelin ya. Bukan dia ada perasaan. Belek lu nyangkut anjing. Sumpah. Eh apapun yang lu quotes ya. Apapun yang lu lihat di video gue. Itu gue gak ada script sama sekali. Gue pure reflect. Jadi kalau keluarnya juga gak jelas ya maaf gitu. Baper antar pulang Cina. Eh kagak. Anjing ancep pulang. Antar pulang. Bukan ancep pulang. Belajar bule apa? Belajar bule. Max gue kemana? Keluar negeri emangnya. Singapura doang. Gak bisa sotoy belajar bule lo. Terus sekarang mereka oh jadi kayaknya lu gak percaya sama gue yaudah gue masih proses nih lu mau yang langsung instan takit. Gak peduli yaudah. Lu dateng ngenikahannya. Ini gue. Oh ini yang baru. Not even. Not even. Even itu kayaknya gak ada. Kalau event itu acara. Kalau event itu meskipun. Gue kagak pinter cuman tau sedikitnya gitu. Gue benci banget sama orang yang ngomong event itu even. Eh temu yuk mah di eventnya. Di meskipun itu. Tolong ya. Bujang si doar jo. Baju hitam. Iya kata lu ya. Iya sih gue baju hitam juga. Yang sotoy itu ada napas ya dulu gitu. Baju hitam. Eh gitu kayak. Tapi ada satu bedanya sih. Lau joget gue dijoget. Sorry. Itu bercanda. Lah kan gak mungkin jogetin. Terakhir dijogetin di GTA gue. Gue kenapa sih komen dari bawah deh. Bang lu gini. Coba deh lu komen dong. Bantuin gitu. Ini apa yang sekarang tuh. Dimarahin lah. Dimarahin mulu. Kakek gue gak mau marah sebenernya. Kalau gak dibuinkan Pespa. Kalau mau sekolah. Bikir ya gue. Mau mikir egois gitu ya. Ketika ada yang bikin story bergandeng. Menurut jam 1. Gue yang liat jam 5. Ekspektasi gue baliknya ketinggian ya anjing. Dia lagi. Cewe-cewe ini ya. Tolong lah gitu. Kalau emang gak mau. Yaudah jangan kasih kami harapan. Gitu loh. Fun fact ini adalah ketika gue ngomong ini ya. Disini ya. Itu gue gak relate sebenernya. Tapi gue berusaha untuk relate. Karena jaman gue pada saat itu. Gue gak begitu sebenernya. Ada beberapa yang gue mencoba mengimbangi lo semua. Penonton gue. True story. Fun fact. Fun fact. Mau sampe kapan lo. Jadi marahnya lagi. Piki dulu gak marah bang. Dulu tuh ngatain orang. Kok sekarang jadi gue yang nonton gue yang kena marah. Begitu. Kapan lo nyari yang selalu ada. Daripada nyari yang menurut lo itu lo banget. Mending lo benahin. Oke oke. Si cowok lo atau cewek lo lagi susah nih. Bisa gak jangan. Gue sampe lupa lagi rambut gue. Pernah begitu. Jadi kita ada jalan 6 bulan. Kamu 1 bulan awal doang. Nasi aku duit. Kamu berubah. Gak kayak awal. Mampus lo. Jual apa lo risol. Tuh dimarah lagi. Maaf. Gue sih minta maaf gitu loh. Sosok-sosok circle lo ha. Circle lo cafe ya. Keren gak juga nyet. Kami sebagai tongkrongan warungan. Gue alumni tongkrongan warung yang rasa keren loh. Jangan kayaknya loh. Balikin tas mah lo. Oh kadang tuh gue ngomong bener gitu. Kadang tuh gue ngampe bener. Cuma kalau yang marah parah tuh. Tapi terlepas dari apapun nih. Editannya effort sih. Dia kan berarti kan ngambil-ngambil sedikit-sedikit video gitu kan. Dengan grading yang memang keliatan di edit gitu loh. Tapi thank you loh gitu. Dengan lagu Jedak-Jeduknya. Ini ada Jedak-Jeduknya loh. Kagak usah. Kantu. Anjing. Gue benci dah editan gitu yang mirroring. Namanya mirroring. Stak-stak-stak gitu. Benci gue. Apa sih rasanya yang lo liat kalau gue gitu sih? Gue sih malu ya kalau gue. Memang perempuan itu harus diagungkan. Setuju. Apresies. Apresiasi. Apresyatnya bahasa Inggris itu gak gitu sih. Jadi apresies. Lu biasa anjing Nur Ajijah tuh. Lebat juga belum tuh rambutnya. Maksudnya kan. Ngapain di Wishyol the Bestie. Wishyol the Bestie. Wishyol the Bestie. Anjing. Juga ada 21 gitu kan. 16 pasti. Ya elah. Kesetan juga kanebo. Kira temen lo banyak gaya di depan banyak seorang cewek. Mas so ganteng. Yang ketiga so ganteng. Yang ketiga so ganteng keempat so ganteng kelima. Oh jenis so ganteng so ganteng kekakak gue gitu. Agama-agama gue lu yang heboh. Kalau sama yaudah. Kalau gak sama yaudah respect each other lah. Respect other. Each other. Mungkin gue ngasih tau aja. Sekaligus koreksi. Biar lu nanti nextnya ngeditnya bagus gitu ya. Block. Ketiga dikirim pop random tanpa beli seluruh. Tesat loh. Terima kasih loh. Oh ini yang lanjutnya. Best feelings. Dede Oliver. Mampus. Ntar dulu. Ketiga ekspetasi. Tidak sesuai realita gue bilek. Memang terkadang hidup pengennya ini. Dikasihnya itu. Cuman yaudah. Bersyukur lagi. Ya mau gimana. Lu ngerti gak sih. Nge-maintain channel yang udah 7 tahun lebih. Kadang itu nada. Intonasi. Gue tuh parah gitu. Ternyata gitu loh. Terlepas dari editan. Yang akan gue react. Ada tulisan metal lagi. Cuman. Tiba-tiba sincan. Apa gitu. Bermain dengan mutu fatal. Buat manusia-manusia yang pernah mending-mending kejadian. Berapa perempanya. Astri lu temen gue. This is me. Oke. Kaget. Kaget. We separate in the different ways. But we good each other. Anjing. Meski cewek bilang. Good. Fakta banget gue gak sih. Ini umur berapa? Ini umur berapa? 23. Ini mau gak pernah nge-ingasal gue. Keren banget gak pernah. Emang gak pernah gue gak ngeti yang gitu. Wanda putih bang. Tak ganas. Sekarang ada tukang wanita bang. Mantap. Keren edit tadi gue nih. Emang gue juga gak rasain sih. Tahu loh. Om Pitanawati. Sebagaimana kita tahu. Dia memang adik gue. Sekali gue meluruskan. Kenapa gak mirip nih. Karena emang beda bapaknya nih. Stop DM-DM gue kayak gitu. Fuck the fuck. Fucking the fuck. Sorry. Paling heboh. So tau. Kadang-kadang bacot. Itu sebenernya karena... Yang gue gak suka dari gue pribadi. Orang mesti ngomong. Dipotong. Kalau ada bintang tamu kan tamunya doang yang ngomong. Bang B. Bang B. Bang B. Bang B. Bang B. Lu hidup di dunia tapi lu ngerasa kosong sebelah. Jadi akhirnya lost. Aku gitu. Woh. Museum Rekor Indonesia. Remake. Gila. Two times. Thank you loh. Semuanya. Dapetmu Rika dua kali. Aduh Aduh Satu juta subs Sesuai mengomongan mama Pokoknya Ya aku berusaha yang terbaik Respek The one and only My mom Eh jangan Ah Wuh Gak harusnya dapet aja deh nyet Yang itu lagi Gak punya bapak jadi bapak itu paling banyak tuh kata-kata tuh Salah gue sih lampunya gak dinyalain harusnya nyalain Kena gue menetisnya Ini ngasih pentil gitu joget Oh iya iya Oh jeduk-jeduk Gue ngasih ini loh Lebih banyak duk-duknya ini Ini Oke Ah Begin video di tiktok lagi